assalamualaikum sahabat pipi handcraft kali ini kita akan berbagi tutorial cara membuat bros kupu menggunakan bunga clay dengan teknik yang simple tapi hasilnya cantik oke langsung aja bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu ada bunga clay dengan lubang samping seperti ini ini ada lubangnya ya untuk memasukkan kawat terus ada kerang tetes ukuran 15mm peniti ukuran 2,5mm paku pentul ada ring dan tentu saja ornamen kupu kita pakai lem F6000 untuk mengelem bunganya alat yang kita gunakan oh maaf kawatnya belum dikasih tau kan ini pakenya kawat 0,3 ya kawat monel kenapa pilih kawat monel karena kawat monel itu kuat ketika ia dipelintir-pelintir gak mudah patah alat yang kita gunakan ada bantuan tang penjepit oke langsung aja langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu memasang penitinya pada pelat kupu-kupu seperti ini seperti ini sengaja kita pasang menggunakan kawat biar nanti tidak mudah lepas penitinya ya kemudian jadi kita pasang kawatnya itu pada plat kupu-kupu dengan teknik seperti menjahit pada kancing dari bawah ke atas dari bawah ke atas dari belakang ke depan lubang nitinya selamat menikmati 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 kenceng ikatannya kita potong dan dua sisi ujung kawatnya dipelintir untuk mengikat dengan bantuan tang penjepit oke sisa kawatnya kita arahkan ke depan di bagian belakangnya bunga biar nanti ketika dipakai sisa kawatnya ini tidak merusak hijab tidak nyantol nyantol pada hijab oke setelah seperti ini tinggal kita beri sedikit sedikit klaim di bagian bunganya biar lebih kenceng sebenarnya meskipun agak goyang tapi bunganya ini tidak mungkin lepas karena sudah diikat berkali-kali menggunakan kawat oke kita siapkan juntai jatuh 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 Sudah selesai Ini dia hasil Bros Kupu-kupu dengan bunga kleenya Udah jadi Cocok untuk sehari-hari Untuk acara resmi Maupun untuk pergi ke kantor Buat yang bingung Bahan-bahannya bisa didapetin dimana Kita sudah sedia lengkap Di Instagram Vivi Handcraft Atau Facebook Vivi Handcraft Terima kasih Udah menyaksikan tutorial dari kami Semoga bermanfaat Selamat berkreasi dan selamat mencoba